Intro Selaku sekuan disini Menyelenggarakan pengambilan sumpah janji tiwan Berdasarkan aturan Tentunya bertumbuk daripada keputusan gubernur Gubernur sudah mengeluarkan SK 2 SK nomor 162 Tentang pemerintian Pemutu Tadilan Perudian 2014-2019 Kemudian 163 adalah Peresmian pengangkatan DPRD 2019-2024 Nah Semuanya disitu Yang saya bacakan Dan ada isu berkembang bahwa Salah satu hukum dari 30 orang Ada masalah hukum Itu saya selaku sekuan itu Sepanjang tidak ada surat Penundaan dari gubernur kepada sekuan Untuk melakukan penundaan terhadap salah satu hukum Anggota diwantar Calok dan mutua diwantar Saya tidak bisa menunda Satu Yang kedua Saya punya prinsip bahwa Orang KPU punya kewinangan Untuk mengajukan penundaan Untuk mengajukan penundaan Kepada gubernur Bila mana Salah satu diantara yang terpilih ini Yang tersangkut masalah hukum Dia memakai perkah Nomor 5 Peraturan KPU Sedangkan kita memakai Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Nah kalau kita Bertitik tulang Pada PP tersebut Dengan perkah Dan puluh ukurnya adalah Undang-Undang nomor 12 2011 Ya Hierarchi perundangan Lebih tinggi daripada Peraturan pemerintah Daripada Peraturan KPU Tentu berlaku Orang lebih tinggi Satu Nah Di dalam PP tersebut Menyebutkan Apabila ada salah satu Sebagai tersangka Itulah Tersangka Yang bersongkut tetap Diambil sumpah dan janji Gitu kan Kemudian Selanjutnya Apabila sudah jadi terdakwa Ditahan Juga tetap Diambil sumpah dan janji Nanti akan diberitakan Sementara Ya Kemudian Apabila dia sudah terpidana Tetap juga dilantik Ya Terdakwa atau terpedana Tetap juga diambil sumpah Maaf bukan dilantik Diambil sumpah disini Tetapi dia diberitakan Sementara Sampai mempunyai Kekuatan KPU tetap Apabila sudah mempunyai KPU tetap Inggrah Baru dikeluarkan SK Ya Diusulkan oleh sekuan Berdasarkan Rekomendasi dari Partai Politik Kepada Gubernur Untuk pemerintian Sekaligus Dari Partai Politik Ibar Sanggota Memusulkan Calon pengganti Rokum Antara Rokum Itu Yang Di Terima kasih Terima kasih Terima kasih